Paling lagi di OOTD obrolan of the day. Maaf ya, tadi udah bikin pami nangis. Mas Teddy sekarang seneng, udah bisa nge-take ke band. Gak saya tau, jadi kalau ngomong. Itu tandanya kamu udah akrab sama band. Bukan, saya tau kalau ngomong gak usah pake celah, langsung disambung. Iya, nah, 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 nah. Gitu. Oke, tapi udah, pokoknya yang penting sekarang bahagia ya. Iya, Mami harus move on. Berlian udah tambah banyak, di tangan udah rame lagi, ya Tosai. Eh, jahankan berlian. Dia pernah beli korset 250 juta. Ngaruh, Mam. Ngaruh sih. Cuman sekarang aku udah gak muat. Ngaruh sih, itu beli itu karena sehat, pengen sehat. Ngunung beli korset ratusan juta, sabunnya untuk sekali cuci aja harganya sejuta. Iya. Ini pas kapan, sebelum maskap apa setelah maskap? Sebelum, sebelum. Oh, 250 juta tuh satu. Enggak satunya 50 juta ya, Mam. Jadi satu set gitu, ada bra, terus kayak buat korset tangan, terus korset ini, terus celana, terus ada beberapa. Bisa gerak, Mam, pakai gitu, Mam? Bisa, bisa, Mam. Aku gini loh, kapan itu kan aku sakit kayak, apa ya, Mas? Tematik. Enggak, kaki itu kalau berdiri lama sakit, sakit banget, terus pinggang, ini sakit banget, terus... Coba disuruh pakai korset itu, Alhamdulillah dipakai terus sih, sampai sekarang hilang. Oh, sampai sekarang? Iya, sampai sekarang sih. Berarti itu korset buat apa? Hahaha. Hahaha. Seneng banget tuh ketawanya. Ih, jahat banget nih orang-orang ini. Gak apa-apa, it's okay bro. I can. Mam, tapi kemarin Mami sempat di dalam 8 bulan, mengganggu keuangan dan undi-undi gak, Mam? Oh, pasti, pastilah. Karena memang aku ini tulang punggung keluarga, jadi pemasukan dari keluarga itu aku ya. Jadi setiap minggu gitu aku mesti transferin mereka semua gitu. Sempet jual salah satu aset juga. Karena ya mau dengan tabungan saya, Alhamdulillah sih masih ada waktu itu ya. Cuman kan karena 8 bulan itu kan cukup lama. Kalau gak ada pemasukan sama sekali dan saya harus menghidupi sekian banyak. Sekian banyaknya keluarga ya. Anda tuh terlalu baik gak sih? Kenapa? Terlalu baik gak sih? Ya kalau sama keluarga kan harus, Mam. Emang udah jalurnya gitu, bukan yang baik. Oke ngerti, tapi kan bisa juga dengan pemikiran loh. Ini keluarga-keluarga yang sudah besar, yang sudah bisa sendiri. Kenapa gak mereka? Ya udah jalan. Banyak mas temen-temenku yang nasihatin aku. Kayak kamu jangan memberi. Mancakan terus. Apa? Ikan. Ikan. Jadi kamu harus memberi kailnya gitu loh. Ya aku sudah beberapa kali kayak gitu. Cuman ya. Ya gimana? Memang aku harus bantu mereka. Jadi ya gak bisa. Karena memang salah satu janji aku ke almarhum ayah pada saat itu. Ayah waktu besok pagi gak ada. Ayah bilang. Aku titip keluarga. Titip adik-adikmu. Titip kakak-kakakmu. Aku bilang. Iya. Terus bapak saya paginya gak ada. Jadi itu kayak apa ya? Kayak. Tanggung jawab janji yang udah mbak. Ya. Ya bener tanggung jawab janji. Ya saya ngerti. Tapi kan ada kadang-kadang yang kita lagi kerja. Kita capek kerja. Tiba-tiba kita harus transfer. Gila ini uang gua kerja. Tapi itulah kalau orang di daerah itu seperti itu. Mungkin bukan hanya Mami Nunung. So Ima pun begitu. Jadi dulu tuh aku kerja sama So Ima tuh. Ya kayak mbak Nunung gitu. Jadi kerja itu udah bukan. Untuk suami dan anak-anak. Tapi sak keluarga NKP. Keluarga besar. Keluarga besar ya ngono. Iya So Ima juga kayak gitu. Ngono. Oke. Ini gak usah dibahas panjang sih. Saya tahu ada satu orang komedian. Legenda. Senior. Sudah meninggal. Wanita. Saya gak mau sebut namanya. Yang kerjanya hanya untuk keluarga. Sampai beliau meninggal. Ya. Mungkin tau lah. Dan ketika meninggal ya hartanya abisnya untuk keluarganya akhirnya. Nah Mbak Nunung gak apa-apa kalau begitu. Ya yang aku bisa lakukan buat keluarga cuma ini Mas. Karena apa ya Mas. Sampai detik ini aku bisa begini ya karena. Mungkin salah satunya dari keluarga aku juga gitu loh Mas. Aku kerja buat keluarga. Jadi ya. Ya mungkin. Rezekinya jadi keluarga ku juga. Oke. Oke saya ngerti sih. Tapi kan. Ya sudah lah. Tapi kan ada pemikiran juga. Misalnya kalau di luar gitu ya. Ada orang-orang yang misalnya anak usia 18 tahun pergi dari rumah. Ya. Ada. Kerja loh. Karena belajar bertahun-tahun jauh. Supaya nanti ketika ditinggalkan dia bisa bekerja sendiri. Ya. Dia bisa bekerja sendiri. Tapi saya rasa pasti itu juga dipikirin lah ya. Sudah. Pasti dipikirin juga. Oke. Apa enggak capek? Ya kalau kita bicara capek Mas. Kerja apa sih yang enggak capek. Ya kan. Yang duduk-duduk aja juga capek. Apalagi kita kerja dengan tenaga pikiran. Pasti capek. Tapi ya kembali lagi. Aku bahagia di tengah-tengah keluarga aku. Jadi capek aku tuh hilang di tengah-tengah keluarga aku. Gitu loh Mas. Oke. Oke oke oke. Ya. Setidaknya masih bisa mendapatkan kebahagiaan itu lah ya. Iya. Dan mungkin Mbak Nunung ngasih memberi dan sebagainya bahagia juga. Bahagia. Ya. Karena kalau kita tahu mereka susah dan kita enggak ngasih. Kita juga stress juga. Tapi itu kan bahagia versi Mbak Nunung kan. Sekarang kita lihat bahagia versi polling. Ya Allah bahagia orang aja sampai di polling ya. Apakah Nunung benar-benar bahagia? Oke. Ini menurut netizen ya Mbak. Bukan menurut kita. Pasti banyak yang bilang enggak nih kalau netizen. Ya atau tidak. Kira-kira Mbak Nunung apakah benar-benar bahagia atau bahagia peres. Oke kita lihat hasil pollingnya. 43 persen mengatakan Mbak bahagia. Tapi 57 persen mengatakan Mbak tidak bahagia. Kalau versi Mbak Nunung? Ya aku sih 100 persen bahagia. Oke. I love this. Saya suka banget dengan jawabannya. Ya. Di antara setuju atau tidak setuju. Itu relatif. Ya. Ya. Saya pribadi saya bisa mengatakan saya enggak setuju sama Mbak Nunung 100 persen. Ya. Tapi saya setuju satu hal. Anda orang baik. Amin. Anda orang baik. Amin. Karena enggak semua orang bisa memikirkan seperti itu. Amin. Karena kalau benar apa enggak kita enggak pernah tahu lah ya. Tapi benar apa enggak itu buat keluarganya baik apa enggak kita enggak tahu. Tapi andanya orang baik. Amin. Mbak Nunung. Ya. Tapi sukses terus. Amin. Ya. Sehat yang paling baik. Yang paling benar. Narkoba. Amin. Tetap eksis. Tetap berkarya. Murah Santika. Jengong. Ya. Murah Santika. Cukup nyanyi aja mereka. Nyanyi. Benar. Tetap berkarya. Amin. Amin. Tapi satu hal nih Mbak Nunung. Saya belajar satu hal yaitu. Cara bahagia sebenarnya dari Mbak Nunung. Dan sebenarnya gue menyambungin lu ke Fan. Kemarin itu saya ngelihat Instagramnya Ivan. Gak salah ya. Tentang tahun 2020. Benar gak sih lu yang nulis. Apa maksudnya? 2020 ini kita harus belajar apa gitu. Iya. Apa itu kata-katanya? 2020 ini kita harus bisa. Tunggu, tuh gue lupa. Itu bagus kata-katanya. Itu bagus kata-katanya. Itu bagus kata-katanya. Saya ngomong kan barusan. Handphone gue ilang maling. Ada handphone yang gak. Cepat ambil ambil ambil. Oke. Tunggu. Gak ada. Tunggu. Tunggu. Padahal ini ending lo ya. Ini ending. Tunggu, tunggu. Ini endingnya bagus gitu. Ada di sini. Tenggu, tenggu, tenggu. Padahal harusnya menginspirasi lo. Ini menginspirasi. Ini menginspirasi, dad. Saya udah bangun loh. Iya ini bangun. Ntar gue bangunin lagi. Tenang. Jadi. Ulang ya. Jadi Igun itu ngepost sesuatu. Dan ketika saya baca. Wah ini bagus banget. Nih. Apa itu? Best quote for 2020. This is not the year to get everything you want. This is the year to appreciate everything you have. Jadi. Apa mas? Apa kuih? Artinya apa? Artinya apa? Kalau TSN aku oke lah. Ada yang ngepost loh pak. Jadi tahun ini. Jadi tahun ini. Apa tadi? This is not the year to get everything. Jadi tahun ini itu bukan untuk mendapatkan banyak hal. Tapi. Menikmati apa yang kita punya aja gitu. Ya. Mensyukuri intinya bersyukur. Ya. Tahun ini bukan saatnya kita untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita mau. Ya. Tapi tahun ini adalah saatnya kita menghargai apa yang kita punya. That's right. Dan itu mungkin adalah salah satu cara berbahagia. Menghargai apa yang kita punya. Supri Ban Uno. Ada keluarga di sekitarnya. Ada cucunya. Ada anaknya di kamar dan sebagainya. Itu bikin bahagia. Bersama-sama dengan keluarga. Itu bikin bahagia. Dan berterima kasih karena kesempatan itu masih ada. Ya. Menghargai apa yang kita punya. Mbak Nunung terima kasih banyak. Sama-sama Mas Gigi. Terus sehat terus. Terima kasih Mbak Nunung. Asyikku bocor lo. Hahaha. Sekali lagi terima kasih Mbak Nunung. Dan terima kasih semuanya. Udah menikmati OOTD obrolan of the day. Hei. Hei.